Intro Halo guys, balik lagi di channel Kejab Dan ini adalah video yang gue janjiin waktu itu Dimana gue bakal coba untuk ngebahas soal Lanak Real Madrid, kemungkinan-kemungkinannya Gue bakal kasih kalian beberapa opsi Dan nanti kita bakal bakal satu persatu Terus kita bakal coba untuk nanti liat gameplaynya Nah jadi di gameplay nanti Karena ya obviously kalo misalnya gue mainin Semuanya masing-masing Satu pertandingan, satu formasi, kepanjangan gitu Jadi ntar cuma ada satu pertandingan doang Tapi gue bakal coba untuk misalnya Bawa pertama pake formasi A Babak kedua kita coba pake formasi B Jadi ini gue di gameplay FIFA-nya Gue udah update transferan terbaru Real Madrid Cuman sayangnya Rodrigo itu gak ada di FIFA 19 Pemainnya itu gak ada Gue udah cek klubnya Santos Gak ada pemainnya gue gak tau kenapa Aneh juga sih Padahal klubnya tuh ada Santosnya ada Tapi pemainnya gak ada gitu Jadi Rodrigo gak ada di FIFA Dan akhirnya gak gue masukin gitu Jadi beberapa new signing mereka yang udah gue masukin tuh Ada Eden Hazard, Lukayovic Terus Farland Mendy, Liveback Edder Militao, Centerback Sama Takefusa Kubo Jadi meskipun Kubo itu sebenernya Dari Live masuknya ke Real Madrid Castilla Akademi atau tim mudanya Real Madrid Tapi disini Kita langsung masukin ke Bench aja gitu loh Obviously gak bakal starter gitu Pastinya gak bakal starter kan Karena dia masih muda banget Dan dia masih butuh waktu juga Oke Jadi kita langsung aja tanpa bahasa-bahasa ya Ini gue ada 3 opsi Atau 3 kemungkinan Lineup yang bisa digunakan Sama Real Madrid musim depan Oleh Zidane de Zidane pastinya Meskipun sebenernya tuh Variasinya banyak banget Jadi kayak Dari 3 lineup ini pun Ada beberapa Opsi dimana Pemain-mainnya bisa berubah gitu loh Tapi ini kira-kira yang gue liat Bisa jadi yang terbaik Nah nanti di saat gameplaynya jalan Kan gue gak main nih Jadi gue udah rekam tadi gameplaynya Kalian nontonnya pertandingannya Itu untuk kayak kira-kira Mengaplikasikan Formasi yang udah gue bikin Ke bener-bener gameplaynya gitu Jadi nanti kalian nonton Nah di saat itu Ntar gue bakal ngomongin beberapa hal Tentang Real Madrid gitu ya Tentang transfer segala macem Jadi Pokoknya bener-bener ini full Satu video ini kita fokus ke Real Madrid Oke kita langsung mulai aja ya Dari opsi pertama Yang kalian udah bisa lihat di layar saat ini Ini adalah formasi 433 Jadi sebenernya formasi yang bisa dibilang Memang ya Formasi Real Madrid banget gitu kan Dari Beberapa tahun terakhir Pakai formasi ini terus Bahkan sejak masih ada Ronaldo waktu itu Meskipun sebenernya Zidane juga Sempat pakai Formasi 4-4-2 diamond Jadi kayak mainin Dua striker di depan Terus Empat main tengahnya itu Bukan dua main lebar Dan dua main tengah Tapi Bentuknya diamond gitu loh Jadi Dua main tengah Satu defensive midfielder Satu attacking midfielder gitu kan Tapi disini untuk opsi pertama Kita coba pakai 4-3-3 dulu Jadi Kalian bisa lihat dari kompositif mainnya ya Front ringnya Irwin Hazard di kiri Luka Yovic di tengah Dan Vinicius Junior di kanan Terus tiga main tengahnya Ada Isco, Modric, Casemiro Empat backnya nih juga menarik Verland Mendy Left back Main baru mereka Dan Militao di center back Duet sama Sergio Ramos Dan kanannya Dani Carvajal Keepernya Kortoa Nah jadi Ini sebenernya juga Opsinya tuh banyak banget gitu Kayak Gue gak tau Niatnya Zidane Datangin Luka Yovic Apakah memang Untuk jadi penggantinya Benzema Atau Mau dijadikan Tandem berdua Nah nanti kita bakal lanjut Ke opsi kedua ya Karena itu opsi kedua Kita bakal mainin Yovic sama Benzema berdua Tapi Kalau misalnya ternyata Plannya Zidane itu Memang untuk jangka panjang Karena Benzema kan udah berumur Luka Yovic masih muda Jadi Mungkin Dia juga lagi siapin Untuk masa depan Kalau misalnya Benzema turun Performanya Karena setau gue Musim 2019-2020 Yang akan datang Musim depannya Adalah musim ke sepuluhnya Benzema bersama Madara Madrid Gitu Jadi Emang udah lama banget Udah legend di Madrid Gitu kan Tapi Kalau memang Ternyata Yovic Didatengkan Untuk jadi penggantinya Benzema Ya kayak gini Formasi berarti Jadi kayak Kita bakal ngeliat Mungkin Benzema Kalau misalnya Yovic main bagus banget ya Benzema bakal Kepush ke Bench Itu bukan gak mungkin sih Karena Yovic Menurut gue Sebagus itu di Entra Frankfurt Musim lalu Dan Kayaknya sih Dengan bantuan Supply-supply bola Dari para pemain Real Madrid yang lain Yang jelas Kualitasnya di atas Para pemain Entra Frankfurt Dia Menurut gue Jumlah goalnya Bisa lebih banyak Dibanding musim lalu Musim lalu itu Seinget gue Dia mencetak 27 goal Buat Entra Frankfurt Di semua kompetisi Jumlah yang cukup Banyak Mengingat dia adalah Pemain yang 2 tahun 3 tahun sebelumnya Mana ada yang tau Siapa itu Luka Yovic Ya gak sih Musim lalu dia membuktikan diri Dan langsung Mendapatkan Istilahnya hasilnya Dengan Ya deal ini Deal ke Real Madrid Terus kita lihat Si sayapnya Aaron Hazard Sebenernya Vinicius Junior Harusnya di kiri kan Tapi Ya Hazard Posisi murninya disitu Jadi mungkin Vinicius Yang bakal digeser ke kanan Karena setau gue Vinicius itu Kayak kuota kayak kanan Jadi memang Sama kayak Hazard Jadi ini bentrok Sebenernya posisinya Tapi Gila sih Kalau ngebayangin Hazard di kiri Vinicius di kanan Itu Rip gila Fullback Fullbacknya Tim-tim La Liga Atau tim Lawan-lawan Real Madrid Di UCL Di grup juga Aduh bakal Karena ini dua pemain Yang bener-bener skillful Dua pemain yang larinya Gila banget Dribblenya bagus Kontrol bolanya Kontrol bola jarak dekat Dengan Mereka punya teknik Segala macem Itu bakal menyulutkan Buat back-back lawan Dan disini Kita punya dua wing Atau dua winger Yang Kecenderungannya adalah Memang berani Untuk one-on-one Jadi kayak Mereka tuh bukan Tipe main yang bakal Gak berani Ah Tarik ke belakang Mundur passing Ke Isko Atau ke Modrik Mereka tuh bener-bener Yaudah nih Ada fullback depannya Mereka bakal Kecenderungannya adalah Untuk lewatin itu fullback Nah disini Menurut gue Yovic bakal bener-bener Potensinya itu optimal Karena apa? Karena Yovic ini kan Bagusnya Dia tuh jadi istilahnya Apa ya? Striker yang bener-bener Dia tau Kapan harus Masuk otak penalti Dan dia tau Positikan dirinya dia Supaya Dia bisa dapet bola tap-in Jadi istilahnya Misalnya Izan Hazard Ngelewatin fullbacknya lawan Dia shooting Ke gawang Sendiri Dari sisi kiri Dia karim side Switch ke kanan Terus shooting Di block sama keepernya Disitu ada Luka Yovic yang siap Buat ngambil bola rebound Sama halnya dengan Vinicius di sisi kanan Itu bakal terjadi Menurut gue Belum lagi Kalau misalnya kita Ngomongin soal Kedua fullback Real Madrid Nendy dan Carvajal Misalnya Atau Mau di kanan Dimainin Odriozola juga bisa Itu bakal Semakin mengerikan Istilahnya adalah Yovic ini bener-bener Udah tinggal Masukin bola aja Bola-bola rebound Karena Gak semua serangan Madrid Bakal terfokus ke Yovic Karena kalau seperti itu Ya jelas banget Jadi gampang dong Back-back lawan Tinggal jaga Yovic aja gitu Tapi ini enggak Karena threatnya itu Justru di posisi sayap Atau bahkan mungkin Dari gelandang-gelandang Real Madrid Yang bisa nendang Dari otak penalti Yovic ini Istilahnya cuman Bakal Masukin bola-bola Gampang dalam otak penalti Sebenernya bisa aja Yovic jadi pusat serangan Mereka juga Tapi menurut gue Dia tipe striker yang Memang seperti itu Bola-bola rebound Bola-bola kena tiang Misalnya ke tepis Atau ke block back lawan Bola-bola liar yang Mungkin pemain-main tuh Suka kayak bingung Siapa yang bakal ngambil Itu biasa Yovic yang ngambil Dan jadi goal Gitu Jadi menurut gue Ini bakal menarik banget sih Jadi kayak lebih ke apa ya Pembuat kesempatannya Itu justru bukan Yovicnya Tapi Yovic yang memang Finishernya Penyelesainya Gitu Jadi menurut gue Ini formasi sangat menarik Opsi lainnya Bisa aja Finisher diganti Gareth Bell Meskipun Nanti kita bakal bahas Soal Gareth Bell ya Soal Dia yang gak betah segala macem Tapi intinya adalah ini Formasi yang menurut gue sih Kemungkinan besar bakal Awal-awal dipake Sama Zidane gitu loh Karena mungkin Untuk awal Akan sulit Buat Ngeduetin Yovic Langsung sama Benzema Tapi kita bisa langsung switch Ke formasi tersebut Dimana kita Mencoba untuk Istilahnya Ngeduetin Yovic dan Benzema Dan ini Gak tau Maksudnya bisa bekerja Bisa enggak Karena selama ini Benzema pun juga Seringnya main sendiri Meskipun waktu itu pernah Saat masih ada Ronaldo Di masa-masa akhir Tahun-tahun terakhirnya Ronaldo di Real Madrid Itu kan sempet Yang tadi gue bilang Zidane main pake formasi 4-4-2 diamond Dan Benzema Dimana sama Ronaldo Di depan Jadi kan Ronaldo Semakin usianya bertambah Dia makin Ketengah-ketengah Ketengah posisinya Gak jadi main sayap lagi kan Dan akhirnya waktu itu Dia main sama Benzema di depan Itu bagus-bagus aja Jadi kayak ini Dua striker Memang Sebenernya bisa jadi opsi Buat Zidane Tapi Kita gak tau nih Apakah Jovic Memang bisa Connect sama Benzema Karena ini masalah Chemistry juga Kita gak bisa Sekedar kayak Oh ini dua striker bagus Dimainin bareng Pasti bagus Gak juga Tergantung gitu kan Tapi ini Kemungkinan besar Bisa jadi opsi sih Karena Benzema-nya juga Masih bagus aja Menurut gue Sekarang belum menurun Dan bakal dapet tandem Seperti Jovic Dan faktanya adalah Jovic harusnya terbiasa Main dengan Dua striker Karena di Entracht Frankfurt Dia kan main sama Sebastian Haller Striker juga gitu kan Meskipun memang kayak tadi Lagi-lagi Jovic bakal tugasnya tuh Yang ntar udah lari-lari Kemana-mana Ngambil bola rebound Segala macem Sedangkan mungkin Benzema-nya lebih yang Targetman nih Gitu Jadi Perannya bakal sedikit berbeda Meskipun dua-duanya striker Ini menurut gue Bakal menarik Tapi disini Masalahnya nih Mungkin bakal agak Sedikit dilema Buat Zidane Saat memilih Pemain tengah Karena dengan biasanya Mereka pakai formasi 4-3-3 Bisa pilih Yang tengah Sekarang cuma dua nih Kasemiro Modrik kah? Kasemiro Cross kah? Atau Kasemiro Isco? Gitu Jadi Menurut gue ini bakal Sedikit sulit dan Udah jelas dengan Main pake dua striker Itu artinya Tengahnya bakal agak Sedikit terexpos Kalau formasinya Flat seperti ini Yang artinya Dengan dua main sayap Hazard di kiri Misalnya Bell di kanan Atau Lukas Baskis di kanan Atau siapapun itu Kalau misalnya Mereka pake diamond Yang tadi gue bilang Jadi Hazard sama Bell ini Formasinya dipepetin Terus Kasemiro Isco-nya Itu dibuka Jadi satu depan Satu belakang Gak sejajar kayak gini Nah itu bisa Mereka pake tetep Satu defensive mid Kasemiro di belakang Misalnya Cross sama Modrik main Depannya Eden Hazard disitu Terus strikernya Benzema Jovic Wah itu bakal ngeri banget Jadi Istilahnya kayak Hazard Semacam Attacking mid Nah tapi sebenernya Ini kan agak berbahaya Karena apa? Karena Itu artinya Bener-bener satu flank mereka Gak ada yang ngejaga Cuman fullback doang nih Jadi kayak rawan banget Kalau misalnya Mereka main pake diamond Terus Carvajal Atau Mendy Yang jadi fullback Lagi naik Telah turun Gak ada yang cover Kalau mereka main pake kayak gini Kan Mungkin Memang sih Kita Bakal agak sulit Ngeliat misalnya disuruh Hazard Mau trackback atau gimana Agak sulit kali ya Karena memang tugas di nyerang Tapi at least ada pemain Yang bisa ngejaga flanknya Di saat misalnya fullback-fullbacknya Real Madrid Lagi naik gitu kan Nah jadi Kita bisa langsung Switch atau geser Ke opsi ketiga Formasi yang bisa dipakai Sama Real Madrid Musim depan Dengan main-main baru mereka Formasi 4-2-3-1 Seperti ini Jadi ini Sebenernya sih Bentuk lain juga Dari Yang tadi gue ada bahas juga sih Tapi ini lebih terfokus Memang tengahnya tetep tiga pemain Dan mereka tetep dapet proteksi Dari dua defensive midfielder Atau bahkan Dua pemain sahibnya bisa trackback Gitu Jadi Disini gue mainin Yovic di depan Belakang gue mainin Isco Playmaker Gue mesti masukin Isco Karena gue suka banget Gue gak tau ya Zidane Maksudnya Musim depan bakal manfaatin Isco Atau bakal dijual atau gimana Tapi Menurut gue sih Kalau gue jadi manajer Madrid Gue bakal pake dia Karena dia luar biasa Modri Kasemiro di belakang Itu kokoh banget pastinya Defensive mid mereka Terus Kanan kirinya Lagi-lagi ya kanannya sih Bisa Gareth Bale Bisa Vinicius Bisa Lucas Vasquez Terus kirinya Pastinya Eden Hazard Yang bakal main Empat backnya gak berubah Gitu kan Nah disini menurut gue sih Bakal lebih balance Tapi mungkin Agak kesulitan untuk Yovic Sendirian di depan Karena bakal bener-bener kayak Kalau misalnya lagi gak jalan nih Misalnya Eden Hazard Atau Siapun yang main di kanan Gareth Bale Kita taruh aja Seperti yang tertera di formasi ini Dapet lawan sepadan Di fullback nih misalnya Dimana akhirnya mereka gak bisa ngapa-ngapain Mereka bener-bener dijaga ketat Misalnya seperti itu ya Yovic bakal bener-bener Terisolasi di depan Kecuali Isco bisa nemuin Passing-passing yang bagus Gitu Jadi Memang semua formasi Semua opsi yang tadi gue kasihi Itu ada plus minusnya Tapi disini balik lagi Ini tengahnya Real Madrid Bakal kuat banget Kalau kayak gini Modric sama Kasemiro main di tengah Itu Menurut gue udah cukup proteksi sih Untuk 4 back sejajar mereka Gitu Jadi Ini bisa jadi opsi juga mungkin Dan bahkan bisa juga nih Misalnya Kalau sampai di Ziren Gak mau mainin Isco di tengah Atau Gak mau pake Isco sama sekali Hazard bisa dimainin disitu Kirinya Masukin aja Finisius Junior Kanannya Gareth Bale Jadi Hazard bakal jadi Kreatif playmaker-nya Di belakang striker Di belakang Jovic Wah ini bakal menarik banget Karena Sejujurnya gak tau kenapa ya Gue ngerasa Hazard itu bagus banget Kalau main di Tengah Dengan role Free roam Dimana dia bisa bebas Segera kemanapun Selama ini kan Kalau kita liat di Chelsea Dia kebanyakan main di kiri kan Selalu di kiri Meskipun dia bagus banget Itu posisi murni dia Dimana dia bisa Bener-bener bebas tuh Di flank kiri Tapi kan lebih bebas lagi Kalau dia ada tengah Jadi kayak Menurut gue Bakal lebih apa ya Impact tuh lebih kerasa aja Karena Semua serangan dimulai dari dia Atau mungkin Dari Modric Tapi akhirnya dikasih ke dia Karena dia posisi di tengah Dan dia bakal roaming terus tuh Dia bakal pindah-pindah terus Mau dia Dribble ke kiri atau Dribble ke kanan Bebas Karena dia memang Free roam Tugasnya Saat dia misalnya Gerak ke kiri Mungkin Siap pun main di kiri Misalnya itu Vinicius Junior Ya Viniciusnya bisa Masuk ke tengah Bisa switch kayak gitu Jadi Bakal menarik banget sih Ngeliat atau Kita Apa ya Kayak menduga-duga Nanti Zidane tuh Bakal mainin Hazard Di posisi mana Rollnya tuh bakal Seperti apa Menurut gue bakal menarik banget Karena Zidane tuh kan Lumayan pintar gitu kan Jadi dia kayak Mungkin tau Dia ngeliat Hazard Di latihan Ya selama preseason ini Pastinya tuh Setelah juga ada Tournament Pramusim International Champions Cup Yang diikuti dengan Real Madrid Di Amerika Serikat Jadi mungkin disitu Bisa jadi ajang Untuk Zidane tuh Bener-bener Memastikan Nih Hazard Gue bakal taruh dimana Di posisi apa Di formasi seperti apa Karena Entah kenapa Gue tuh Feeling gue sih Zidane bakal membentuk tim Memang di sekitar Hazard Karena ya ini Pemain bintang mereka sekarang Ini Penggantinya Ronaldo Meskipun emang Gak exactly sama Hazard bukan Ronaldo Hazard tuh adalah Hazard Dan Ronaldo adalah Ronaldo Ini adalah Dua pemain yang berbeda Meskipun posisinya mirip-mirip Tapi ini dua pemain yang berbeda Jadi menurut gue Ini bakal menarik Untuk ngeliat gimana nih Zidane coba Untuk bentuk tim Real Madrid Atau bentuk formasi Yang bisa Bener-bener Mengeluarkan potensi terbaiknya Dan Hazard Gitu oke Jadi ini tiga Opsi formasi Yang gue Bisa berikan Meskipun tadi gue dibilang Bisa banyak banget sebenernya Kemungkinannya diubah Kayak ini Formasi 4-2-3-1 Juga bisa aja Jovic sama Benzema yang depan belakang mainnya Itu bisa banget Atau Benzema yang main di depan Bukan Jovic Jovic di bench Kanannya bisa siapa aja Kirinya bisa siapa aja Tapi Balik lagi Ada satu masalah Di Real Madrid Yang bakal gue bahas Abis ini Jadi sekarang kita bakal langsung Mulai ke Gameplay ya Jadi kalian bisa langsung mulai Lihat di layar sekarang Kita udah masuk ke Gameplay FIFA Ini gue mainin Lawan Barcelona Terus Ini difficulty nya legendary Jadi ini bukan simulasi Komputer-komputer Tapi ini tadi gue mainin Soalnya gue pengen ngerasain sendiri tuh Gue pengen ngerasain Kayak ini Kalau misalnya Formasi 4-3 kayak gimana Kalau formasi 4-4-2 kayak gimana Jadi ntar Di babak pertama Gue kalau gak salah Pake 4-3-3 dulu Terus ntar gue switch Ke 4-4-2 Di babak 2 Jadi ntar kalian juga bisa melihat Perbedaannya nih Antara Babak pertama Dan babak 2 Oke Jadi Gue tadi yang mau gue bahas Adalah soal Lini tengah Yang menurut gue Adalah salah satu sektor 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 yang masih kurang Di Real Madrid Masih depan Jadi Mereka itu kan sekarang Udah belanja Bener-bener Jor-joran banget Mereka itu udah ngabisin dana Total 272 Juta Pounds Ini dalam Pound Sterling ya Bukan dalam Euro Dengan datengin 5 pemain Sejauh ini Ya 5 pemain ya Kalau misalnya mau dianggap sama Takefusa Kubo Jadi 6 main Tapi kan Tekniknya 5 Karena Kubo itu main di Kastia kan Di timudanya Yang pertama Iron Hazard Jadi ini kita semua Kuransinya atau mata uangnya Dalam Pound Sterling ya Bukan dalam Euro Jadi harganya mungkin bakal sedikit berbeda Yang gue bacain sama yang Kalian tau Kalau misalnya emang itu Dalam Euro Iron Hazard 90 juta pounds Dari Chelsea Lukajovic 54 juta pounds Dari Entracht Frankfurt Edder Miletau Dari Porto 45 juta pounds Dan Ferran Mendy Dari Lyon 43 juta pounds Satu lagi Rodrigo yang ada di FIFA nih 40 juta pounds Jadi Total tuh mereka udah hampir 300 juta Nah disini Lini tengah menurut gue Justru sebenernya jadi masalah Karena apa? Karena Lihat opsi mereka adalah Luka Modric Casemiro Toni Kroos Itu 3 pemain terbaik Yang mungkin selalu dimainin kan Ada Isco sebenernya Tapi ini adalah 3 pemain yang merupakan Pilihan utama Zidane selalu nih Kita lihat Modric itu udah gak muda lagi loh Modric itu Menurut gue sih Semusim 2 musim lagi Kemungkinan besar bakal turun Meskipun dia pemain yang sangat bagus pak Dia bagus banget Kelas dunia Jelas Tapi Usia tuh gak bisa bohong Jadi Menurut gue Udah mulai dari tahun ini harusnya Paling telat Januari deh Kalo misalnya gak summer ini Karena mereka summer ini Mungkin udah belanja jor-joran banget Mereka harus cari penggantinya Mulai cari pengganti Karena kan gak bisa langsung Mereka datangin pemain Misalnya pemain muda nih 20 tahun deh Gak muda-muda amat 21 tahun Pemain tengah Yang mereka proyeksikan Untuk gantiin Modric Dan bisa langsung klik Gak Gak selalu seperti itu Ada kemungkinannya bisa jadi Kalo misalnya mereka bener-bener ngeluarin Misalnya 100 juta 150 juta Untuk datangin Pogba Ya jelas dong Itu posisinya Modric ketutuplah Misalnya nyato Mereka datangin Dombele Tangguin Dombele Bisa Tapi disini kan kita ngomong Menggantikan seorang Modric Dan gak mudah Gak banyak main yang bisa melakukan itu Jadi Menurut gue sih Mereka justru harus Coba untuk cari opsi Dari sekarang Mungkin Ya gak usah yang terlalu mahal Atau yang bener-bener Mega signing gitu Maksud gue kayak Tahun ini Atau musim ini Bahkan sampai musim berat Menurut gue masih aman sih Modric masih bisa Alah diandalkan Tapi kan kita Berbicara soal 2 tahun ke depan Gimana Gitu Jadi mulai dari musim ini Menurut gue Ya main-main tengah Harus bener-bener dicoba Sebenernya mereka punya beberapa nama sih Mereka punya Ini gue bakal coba Untuk cek squad mereka ya Mereka punya Valverde Pemain tengah Yang menurut gue Lu main oke Federico Valverde 20 tahun masih Dan Menurut gue sih Bisa-bisa aja Jadi pengganti Luka Modric Ini mungkin lagi dicoba juga Terus sebenernya mereka punya Stok main tuh oke Marcos Llorente baru dijual kan Itu menurut gue sayang Karena apa Ya Llorente sebenernya Sejadi pengganti Modric Defensive midfielder Masih muda 24 tahun Pemain lokal Spanyol pula Bagus Tapi entah kenapa Dijual Dijualnya ke rival lagi Gue gak tau sih Itu kebijakan mereka gimana Tapi menurut gue tuh agak blunder sih Untuk ngejual Marcos Llorente ya Tapi di sisi lain Sebenernya mereka masih punya Pemain juga sih Masih ada Dani Ceballos 22 tahun Pemain lokal Spanyol Pemain tengah juga Dan Ceballos ini Lagi main di Euro U21 Kalau gak salah ya Dan dia tuh Salah tuh penampil terbaik Mainnya bagus banget Gue kemarin sempet ngeliat Klip gol free kicknya Ceballos Gila Mantep banget Dan ini pemain menurut gue Bisa menarik sih Jadi sebenernya saat ini Mereka udah punya opsi sih Mereka udah punya Beberapa pemain yang bisa jadi Mungkin Penerusnya atau penggantinya Modric Dalam waktu 2 tahun ke depan Tapi kan Lagi-lagi Bener-bener bisa gak nih Salva Herde atau Ceballos Karena opsinya cuma mereka berdua Sedangkan Posisinya Modric ini Agak sulit Karena Harus cari gelandang Yang serba bisa Modric itu kan gak cuman Seorang pemain Yang bakal Ngebantu serangan Atau yang perannya Bakal offense doang Enggak Dia bakal harus defense juga Gitu loh Karena dia bukan Attacking midfielder Modric itu Central midfielder Yang bakal main sama Kasemiro misalnya Kasemiro sih masih muda Gitu kan Jadi masih Gak terlalu pusing lah Untuk cari penggantinya Tapi yang pusing Yang pusing nih soal Modric Makanya Modric itu Sudah 33 tahun Sudah nyadar Lumayan tua loh pak Kayak Bisakah dia masih main Dengan level seperti ini Saat dia usia 35 tahun Nanti Di tanggal 9 September 2 tahun akan datang Di ulang tahun 9 September Anyway Masih bisa gak 35 tahun pak Gila 33 aja sebenarnya Dia tuh berarti Sekarang tuh udah Harusnya dia menurun Segini Dia tuh udah Over perform gitu loh Udah lebih tinggi Karena kan usia Gak bisa bohong Gila 33 tahun Apalagi pemain tengah Yang butuh Fisik bagus Butuh stamina Segala macem Gak mudah gitu Jadi Cepat atau lambat Memang harus cari pengganti sih Gue gak tau ya Apakah memang Mungkin Zidane Sebenarnya udah punya Keyakinan sama Either Ceballos Atau Valverde Sehingga dia Dengan pedenya Jual Marco Sorente Gue gak tau Sekali lagi Tapi kan memang Kabarnya Sebenarnya Apa Pergerakan transfernya Real Madrid Itu belum kelar Di Bursa transfer Indomusim panas ini Gitu loh Jadi Katanya bahkan ya Kabarnya Berita-beritanya Sebelum tanggal 15 Juli Mereka bakal mengumumkan Pemain baru lagi Ya rumornya Sekarang kan Pogba Christian Eriksson Terus Ya dombele Meskipun tangguh dombele ini Lebih dekat ke Tottenham Ada beberapa pemain Yang memang mereka incer gitu Tapi kan gak tau nih Dapet atau gak Karena Itu Pemain yang barusan gue sebutin Itu harganya tuh bisa di atas 100 juta Khususnya Pogba sama Eriksson sih Cuman kalo untuk Eriksson Gue agak gak ngerti ya Buat apa datangin Eriksson Karena Sekali lagi Yang butuh diganti adalah Luka Modric Posisinya gak cocok Eriksson itu bukan pemainnya Seperti Luka Modric Beda Meskipun ya kalo mau dipaksain Bisa aja sih Eriksson main sedikit defensif Tapi kan Eriksson kan Attacking midfielder Dia kan yang bagus kan Emang Output dia Di sepertiga akhir Entah itu crossingnya dia True ballnya dia Segala macem gitu loh Gue sih Gak tau performa Atau Kemampuan defense nya Christian Eriksson gitu kan Kalo Pogba mungkin masih bisa tuh Meskipun Pogba juga lagi-lagi Paling bagus Paling optimal Main jadi attacking midfielder gitu kan Jadi Gue gak ngerti sekali lagi sih Sebenernya rencananya apa Tapi Memang mungkin kita bakal Masih bakal ngeliat satu Pemain baru lagi Untuk Real Madrid Kenapa? Karena Mereka gak bakal takut sama FFP Soalnya mereka Mungkin besar bakal jual Cukup banyak pemain nih Salah satunya adalah Yang tadi gue udah sempet Singgung di awal Garrett Bell Situasi Garrett Bell ini Agak-agak tricky Dia itu Beberapa waktu lalu Sempet ada media yang bilang Bahwa ini orang Udah beberapa tahun di Spanyol Tapi Keliatannya kayak Gak betah Kenapa salah satunya adalah Karena dia gak mau belajar bahasanya Dia sampe sekarang Katanya Belum bisa bahasa Spanyol Maksudnya ya Bahasa Spanyol cuman kayak Hola Ngomong selamat pagi Gitu-gitu Bisa Bahasa-bahasa Spanyol dasar Tapi Untuk ngomong tuh Dia masih belum bisa Atau Gak mau belajar Gue gak ngerti Tapi intinya adalah memang Ada masalah gitu loh Jadi kayak Rumor waktu itu dia Gak betah Segala macem Tapi Sekali lagi Ini pemain yang Bandrol harganya kan Gila banget waktu itu Gajinya pun tinggi banget Mana ada Kok yang mau bayar gaji dia Setinggi itu Gitu loh Jadi Agak sulit juga Kecuali Waktu itu Sempet bahkan gue Ngeliat rumornya ada Garrett Bell tuh Ditawarin untuk Cukeran sama Neymar Sama PSG Yang nawarin Dalam Madrid gitu loh Ini gak tau ini rumor sih Kayaknya ini Menurut gue sih rumor Dan Bisa jadi menarik sih Karena kan sama-sama main winger juga Main sayap juga Tapi Keliatannya sih Gak gue sih Feeling-feeling gue sih Bell bakal stay di Real Madrid Kecuali bener-bener mereka Segila itu ya Sebenernya sih Gue kepikiran Bisa jadi Bisa jadi Pemulus dealnya Paul Pogba Kalau memang Real Madrid Seniat itu Untuk datengin Pogba Zidane kan juga Emang udah bilang Bahwa dia suka banget Gaya permainan Pogba kan Terus Pogba juga kemarin Sudah ngomong Di interview Dia mau cabut Segala macem M.U. kan sempet Ini Bakal jadi Signing kejutan Kata gimana Tapi Yang jelas Dengan datangnya Dan Hazard juga Kayaknya sih Posisinya Bell Bakal sedikit terancam Kecuali memang Dia bisa menyelesaikan Apapun masalah Di balik layar itu Di Spanyol Di Real Madrid Dan dia Bener-bener nunjukin Bahwa memang Dia berniat Untuk stay di Madrid Untuk waktunya cukup lama Ya bisa tuh Dan kita bakal ngeliat Sesuatu yang mengerikan banget Bayangin aja Depannya Misalnya 4-4-3 4-3-3 Maksudnya 4-4-3 4-3-3 Front ringnya Garet Bell di kanan Hazard di kiri Benzema di tengah Gila sih Itu menurut gue sih Agak kacau sih Itu terlalu overpower Sakti banget loh Karena Garet Bell tuh Garet Bell tuh Sama sekali gak jelek Pemain yang sangat bagus Masih bagus Meskipun usianya 29 tahun sekarang ya Tapi Menurut gue masih bagus banget Tapi Ya inilah Maksudnya kayak Mereka Punya Pemain yang nilainya Lumayan tinggi-tinggi gitu loh Mungkin itu adalah Salah satu Alasan dibalik Penjualan Marcos Llorente kemarin Untuk ya Menghindarkan diri dari Apa sih namanya Peraturan Dari melanggar peraturan FFP Financial Fair Play kan Jadi Mereka harus jual beberapa main Dan Dari hardcore Misalnya kita ngomong soal Harga transfer Ya mungkin yang paling mahal Saat ini Pemain mereka Yang ada di squad Adalah Gareth Bell Gitu Jadi Ya kita lihat ntar Seperti apa sih Karena ini menurut gue Bisa menarik Dengan Madrid punya target Yang pemainnya tuh Mahal-mahal Ya Gareth Bell Bisa aja Dijariin pemulus deal Meskipun kayak Untuk masalah gaji sih Bisa jadi Sandungan juga nanti kan Saat negosiasi Nah kita Kita sedikit move on Dari Gareth Bell Gue mau ngecek Satu nama Ini nama Yang menurut gue juga Gue agak sedikit Gak ngerti kenapa Mereka sepertinya Kayak gak mau Mempertarangkan main ini James Rodriguez James itu setau gue Balik kan Dari Bayern Musim ini Iya Dua musim masa Peminjaman dia tuh Berakhir Dan dia seharusnya kembali Dan dia udah pasti Gak bakal Memperpanjang Masa baktinya Di Bayern Munich Dia udah pasti bakal cabut Gitu Nah jadi sekarang Pilihannya antara dia Ya stay di klub Induknya dia saat ini Di Real Madrid Atau dia cabut Rumornya kemarin Gue udah sempet bahas kan Ada di transfer vlog kemarin Rumornya James ini lagi diincir sama Napoli Karena dia punya Kedekatan khusus Sama pelatihnya Napoli Carlo Ancelotti Dan dia mau dibawa balik nih Buat main Untuk timnya Ancelotti Karena waktu itu kan Mereka sempet kerjasama Di Bayern kan Saat Ancelotti masih menjabat Jadi manajer Bayern gitu Nah jadi Ini menurut gue sih menarik Karena James ini tuh main bagus pak Dan Gila bayangin Kalau misalnya mereka punya Hazard James sama Isco Itu Gak kebayang Betapa kreatifnya Di tengah mereka sih Kalau misalnya ini Tiga pemain Ada di squad Real Madrid gitu Tapi Dari yang gue baca Semua artikelnya Merujuk pada Real Madrid Mau ngelepas James Gue gak ngerti Sekalian gue gak ngerti Kenapa Seolah-olah ini pemain Kayak mau dibuang terus gitu loh Kayak Saat dia dipinjemin ke Bayern Itu gue gak ngerti kenapa Karena Udah jelas Bahwa pemainnya Sangat berkualitas Cuman mungkin kan Gak cocok aja Sama gaya pemain Madrid gitu loh Tapi Kenapa mereka gak Coba untuk memperjuangkan gitu loh Karena ini pemain yang kita lah Ngomongin pemain yang bisa Jadi Apa ya Pemain kunci gitu loh Buat tim seperti Real Madrid Dia tuh sangat-sangat bisa Dia punya tekniknya tuh Luar biasa banget Tekniknya tuh Teknik kelas dunia Pemain kelas dunia Menurut gue Meskipun mungkin Agak-agak overhype ya Karena waktu itu PL dunia dia Performnya gila banget kan Terus kan itu juga yang bikin Real Madrid Akhirnya ngebeli dia waktu itu Jadi Mungkin agak sedikit overhype Tapi Menurut gue sih Gak salah Orang-orang Ngeliat dia PL dunia sebagus itu Dan Bilang bahwa Ya ini salah satu Gelendang serang terbaik dunia gitu Gak salah Apalagi yang udah gue sempat bahas Di seru vlog juga Bahwa Hames ini Berbeda juga Sama gelendang serang pada umumnya Kalau kita bandingkan Hames sama Ozil Hames ini tipe Grendang serang yang bakal ngebantu Tugas defense-nya CDM-nya pemain-main dia juga Pemain temen dia Maksudnya kayak Misalnya Kasemiro atau Modric Lai kewalahan nih Defense midfielder Hames di depannya main Dia bakal ngebantu Karena dia juga punya Work rate itu lumayan bagus Defense work rate itu lumayan oke Bakal ngebantu Nekel-nekel segala macem gitu loh Jadi bukan pemain yang elite Yang kayak Ah itu tugas lu defensive midfielder Gue mau tugasnya buat Passing-passing ke depan Gue tugasnya untuk Umpan-umpan cantik segala macem Gue gak mau Istilahnya nih ya Gue gak mau ngotorin celana gue Dengan jatuh Sliding tackle Ke kiri kanan Ke sana kemari Dia bukan tipe pemain seperti itu Dia rajin buat ngebantu juga Dalam hal defensive gitu Jadi Sebenernya kita lagi ngeliat pemain lengkap Tapi kemungkinan besar Bakal dicoret sih Bakal dijual sama Madrid Gitu Dan menurut gue ya Sayang sih memang Tapi ya itu Udah keputusannya Zidane juga kan Dari awal Memang keliatannya Kayak Zidane gak terlalu Ngeliat bahwa Nipmain Bisa sukses di Real Madrid Dengan formasi atau Cara bermain diterapkan Dan kalo misalnya kita ngomong Soal mau dijual Hames Kayaknya sih ya Kayaknya 40-50 juta sih Masih dapet Karena waktu itu kan Real Madrid Datengin dia dari Monaco Di tahun 2014 ya Hampir 70 juta Waktu itu harganya 67 juta setengah Pounds Saat itu Saat Real Madrid Datengnya dari Monaco Jadi ya Real Madrid Pastinya Gak mau Jual dengan harga yang terlalu jauh dari situ Karena Hames pun sebenernya Dibilang tua pun Enggak 27 tahun Masih oke banget Justru lagi Harusnya lagi peaknya gitu kan Usia 26-27 Lagi Puncak-puncaknya dia bagusnya gitu Jadi itu soal Hames ya Gue gak tau sih kalian Mungkin fans Madrid boleh Komen di bawah Karena menurut gue Kayak Better ditahan Di Madrid itu Bisa jadi opsi Gerenang serang lagi Udah gak usah pusing-pusing Nyari Paul Pogba Atau Erickson Orang dupunya sendiri Hames kok Ngapain dibuang Gak dimanfaatin sendiri aja gitu Oke jadi itu ya Terus untuk Rodrigo Gue pengen coba untuk bahas sedikit Karena sejujurnya Gue gak gitu tau Banyak soal main ini ya Kita-gita bakal coba lihat sedikit Statusnya dia Eh bentar Rodri Gimana sih sepeli Eh tulisan namanya Rodrigo Oh gini Oke Oke jadi Nama lengkapnya adalah Rodrigo Silva De Guaes 18 tahun Kelahiran tanggal 9 Januari 2001 Tinggi badannya 1,73 meter Pemain Brazil Pastinya Terus Dia left winger Ternyata Jadi ini exactly Ya Plek-plekan sama Kayak Vinicius dong Berarti ya Main muda Brazil juga Kaki kuatnya Kaki kanan Terus dari Santos Santos juga lagi sama Kayak Vinicius Eh iya bener Eh bener-bener Vinicius jadi Santos gak sih Oh gue agak-agak lupa Coba ku cek ya Gue agak-agak sotoy Barusan sih Vinicius itu Dari Kayaknya bukan Santos sih Bukan bukan Dia flying Dia dari Flamengo Sorry sorry Jadi ya intinya Sama-sama orang Brazil lah Sama-sama main Brazil Tipikal-tipikalnya mirip Terus gue mau bacain Beberapa statsnya dia ya Di Oh dia cuma main dikit banget Meset musim lalu Bentar bentar coba Ngapain aja nih orang berarti Dia itu kan waktu itu Datangin sama Madrid kan Di musim lalu kan Terus tapi baru Dipinjamin balik ke Santos Tau gue ya Jadi kayak baru Pindah ke Madrid Bener-bener itu nanti Musim depan gitu kan Ya musim ini Awal musim ini sih Kita mungkin udah bisa bilang Musim ini kali ya Untuk musim 2019-2020 Meskipun sekarang Udah hitungannya masuk ke jeda Tapi ini kan Bentar lagi mulai Juli kan Dan udah masuk Juli sih Udah mulai musim baru hitungannya Udah masuk ke 1920 Harga transfernya itu 45 juta euro Dari Santos ke Real Madrid Nah gue mau coba Untuk ngeliat Dia punya stats di Brazil Seperti apa Dia cuma tampil 4 kali Pak seriusan dikit Musim 2019 Tampil 4 kalinya Teka 1 gol Dan 2 asis Gila juga sih Bagus itu Tapi maksudnya Cuma 4 kali sih tampilnya Cederaka atau apa Kayaknya kagak Nah kita lihat dari musim 17-18 aja deh ya Dari musim lalunya Dia Nah ini baru nih Penampilannya banyak Total semua kompetisi Di Liga Dan di Cup Di Brazil ya Berarti buat Santos Dia tampil 43 kali Nyetak 9 gol Dan 3 asis Menit bermainnya Total itu 3200 menit Jadi lumayan Dan ini Kita lagi ngomongin Pemain usia Berarti waktu itu 17 tahun Enggak Bahkan 16 gila Iya 16-17 tahun Di musim 2017-2018 Udah tampil 43 kali Dalam semusim Untuk tim seniornya Untuk tim senior Santos Gila loh ini Menit bermainnya sih Gila banget dia Untuk ukuran main muda ya Mantep juga sih Ini model-model Kayak Neymar dulu Berarti pas masih main buat Santos Kayak masih main muda Tapi Udah dikasih jam terbang Dikasih kepercayaan tuh Besar banget Sama pelatihnya Karena mungkin Mereka tau ya nih Pemain gak lama lagi Bakal pindah ke Eropa gitu kan Jadi Sebisa mungkin Dikasih jam terbang terus Dimanfaatin potensinya Supaya harga transfer Naik juga kali ya Tapi ini menarik banget sih Gue gak pernah liat tim main Sejujurnya Tapi ya bisa gue tebak Ya model-modelnya Bakal mirip-mirip Kayak Vinicius Bakal mirip-mirip Kayak Neymar gitu kan Dan entah Apakah dia bakal Gabung langsung Sama tim utama Ataukah bakal Ke Real Madrid Kastinya dulu Atau gimana Kita masih gak tau Karena ya Seperti yang kalian tau Posisi dia di kiri Lagi-lagi Bentrok sama Aaron Hazard Dan Hazard udah pasti Bakal jadi Pemain utama Di posisi itu kan Viniciusnya harus ngalah gitu Kalau mau main Mungkin harus main Di kanan Vinicius Jadi gak mungkin Kayaknya Rodrigo masuk Ke first team Real Madrid Untuk musim depan sih Jadi kemungkinan besar Bakal main untuk tim mudanya Tapi Ya ini mereka invest Hampir 50 juta Untuk datengin pemain Seperti ini Menurut gue sih Kita udah bisa ngeliat Suatu keseriusan sih Dari Dari Florentino Perez Juga selaku Presiden klub Terus juga Dari Mereka punya Head of recruitment Kalau ada ya Gue gak tau Sejujurnya Intinya adalah orang yang Ngurus soal transfer Bahwa Memang ini mereka Lagi membangun sesuatu Untuk masa depan Dan Kita kesampingkan Nanti mereka bakal Datangin main atau enggak Di musim Di transfer window Musim panas ini Jadi Apakah mereka bakal datengin main lagi Atau Mereka selesai disini Active test sensornya Menurut gue sejauh ini Mereka udah sangat-sangat oke Mereka datengin pemain yang Kualitasnya Sudah terbukti Mahal iya Tapi kualitasnya ada Buka Yovic Eden Hazard Ada yang udah tau itu Kualitasnya bener-bener Maksudnya kayak Bisa dibuktikan di lapangan Kita bisa ngeliat statsnya Segala macem Sebagus itu Dan gue sih Bener-bener penasaran Untuk ngeliat kayak Bakal seperti apa mereka Di musim depan gitu loh Karena Sejujurnya Gue tuh dari dulu Adalah orang yang percaya Bahwa Sebenernya Real Madrid tuh Nggak perlu datengin pemain Untuk sukses Gue nggak tau Kenapa mereka sebusuk itu Musim lalu ya Mungkin emang terpengaruh Sama ditinggal Ronaldo Sama Zidane juga Mereka ganti-ganti pelatih Beberapa kali Lopetegi Santiago Solari Segala macem Dan nggak ada yang sukses Sampai akhirnya Balik ke Zidane lagi gitu loh Jadi Materi pemain Sebenernya tuh Gue masih percaya Tim Madrid Sebelum mereka datengin Hazard Dan lain-lain ya Dengan misalnya Mereka mainin Nih Gue contohnya 4-3-3 nih ya Cortoa di belakang Marcelo di kiri Kanan Carvajal Ramos Varane di tengah Modric Cross Isco Di Tiga main tengahnya Atau Modric Casemiro Cross Atau siapapun lah Pokoknya di tengahnya Frontringnya Benzema di tengah Garrett Bell kanan Asensio kiri Menurut gue tim ini Harusnya Kualitasnya cukup Untuk menangin UCL pak Musim ini Musim kemarin Dan musim ini Harusnya itu cukup loh Itu tim yang sangat kuat loh Meskipun memang itu adalah Tim Madrid yang Waktu itu menangin UCL tiga tahun berturut-turut Minus Ronaldo doang Gitu kan Maksudnya kayak itu kan Ya Asensio ganti Ronaldo Udah jadi Tim yang memang bertahun-tahun Jawarannya Eropa kan Jadi kayak Gue gak ngerti Apa yang terjadi Sebelumnya doang layar Karena secara kualitas Secara materi pemain Mereka tuh ada banget Gak usah datengin Hazard Gak usah datengin yang lain-lain Mereka masih punya Vinicius Asensio masih muda Di kanan mereka masih punya Lucas Basquez Mereka Tengahnya pun Waktu itu masih punya Marcos Llorente Masih punya Denis Sempayos Soal back pun Menurut gue gak masalah Tengahnya mereka punya Varane Mereka masih punya Nacho Fernandes Di kanan mereka Ada Odrio Zola Di kiri Ada Sergio Reguilon Gitu loh Jadi kayak Sebenernya tuh cukup banget Squadnya Tanpa mereka harus melakukan Apapun Tapi kan Pada kenyataannya Musil lalu ternyata Seperti itu kita lihat kan Meskipun gue tadi bilang Bahwa secara kualitas oke Tapi ternyata Kenyataannya di lapangan Enggak Jadi Gue gak tau itu Masalah dimana Tapi mungkin memang Ada masalah sama Backroom staffnya Pelatihnya gitu loh Yang Entah kenapa Gak bisa bikin Ini pemain-main bagus ini Perform Di level yang seharusnya Mereka perform gitu Jadi Menurut gue sih Ini adalah cara instant Yang mereka lakukan Untuk Mengembalikan kejayaan itu Musim depan Makanya itu Gue gak bakal kaget Kalau misalnya Tidak musim depan Real Madrid ini Tidak klik semuanya Juara La Liga Juara UCL Gue gak kaget Karena Tadi gue barusan bilang Tanpa datengin siapapun aja Di Tanah Surundow ini Menurut gue mereka bisa Juara UCL Dengan tim yang barusan Gue bentuk Yang gue sebut Tanpa Eden Hazard Dukayovic Blablabla Dengan tim mereka Udah punya istilahnya Anggap aja mereka Karena Tanah Surundow Gak bisa datengin siapapun nih Di Tanah Surundow Musim panas ini Bisa tetap Juara UCL kok Kalau misalnya Tepat pelatihnya Cara mainnya tepat Bisa ngebaca situasi Gak monoton Pakai 4-3-3 terus Bisa beberapa Di switch mungkin Karena mereka punya Materi pemainnya Hames kembali Disambut Yang artinya Itu bisa Hames mengisiko Main gantian Di posisi playmaker Bisa jadi opsi berbeda Atau bahkan Bisa dimain barengan Squad mereka Bagus banget pak Asli Tapi Itulah dia Sekarang mereka Udah datengin pemain Sama hal itu Jumlahnya juga lumayan 5 pemain 6 plus Kubo Pemain muda Jepang Menurut gue Mereka bisa lebih gila Dari itu Jadi Gue pengen coba Untuk liat di komen Di bawah ya Menurut kalian nih Para fans Madrid Bakal Berhasil atau enggak nih Pemain-main baru mereka Dan Boleh juga komen Formasi dari Tiga yang tadi gue kasih Opsinya ke kalian Formasi Apa yang terbaik Yang harus dipakai Mas Zidane Untuk Real Madrid Musim depan Atau kalau misalnya kalian punya Opsi Formasi yang lain Boleh juga komen di bawah Formasi apa sih Yang kira-kira bisa dipakai Untuk mereka Istilahnya kayak Memaksimalkan Semua pemain baru mereka Dan juga pemain bagus-bagus Yang lama Yang mereka udah punya Untuk dipadukan Supaya bisa jadi Satu unit Satu tim Satu Kesebelasan Yang bener-bener mengerikan Gak cuma di Spanyol Tapi juga di UCL Karena istilahnya nih Kemarin Musim lalu nih Mereka AFK aja lah Dari kompetisi Eropa Dari UCL Musim ini harusnya Di balik mereka Bakal menarik banget Menurut gue sih Untuk ngeliat seperti apa Dan Entah kenapa Gue punya kepercayaan Gue yakin banget Hazard bakal sukses sih Gak tau kenapa ya Menurut gue Dia memang big game player Dia memang pemain yang Lo mau tempatin dimanapun Ya emang Kualitasnya kayak gitu Gak bakal yang tiba-tiba Dia mandul Gitu gak sih Menurut gue Dia bakal Gak butuh Waktu lama Untuk mencetak gol Pertananya Buat Real Madrid Dia sangat-sangat Happy disana Jadi kayak itu Juga secara mental Juga ngebantu dia Pastinya untuk Bisa cepat beradaptasi Segala macem Dan Ya gue Gue bener-bener gak sabar Gue pengen liat Dan nanti kita lihat juga Kalau misalnya emang ada Tiba-tiba pergeraan transfer Dari Real Madrid Yang pastinya Bakal besar dan menarik Gue mungkin bakal bahas di Transfer Vlog lagi ya Jadi Itu aja dari gue Mungkin ini video yang cukup panjang Tapi memang karena Gue udah ngumpulin dari lama nih Kayak material-material Madrid Kan biasanya Gue bahas Starzord Vlog Gue pisah-pisah kemana-mana Tapi ini gue gabunginnya Satu video sekalian Sekalian gue kasih kalian Kayak opsi formasi Segala macem Jadi Bisa menarik sih Kalau misalnya Kalian mau Karena gue cukup seneng Melakukan ini Karena gue juga suka Eksperimen-eksperimen Kayak gitu Kayak gue coba-coba formasi Dengan pemain-pemain baru Segala macem Kalau misalnya mau Mungkin boleh komen di bawah Tim apalagi selanjutnya Yang mau Kayak yang kalian mau Untuk gue bahas Atau gue bikin seperti ini Misalnya kayak Bang coba tuh bikin Barcelona Kayak Mereka musim depan Line-upnya bakal seperti apa sih Dengan para main barunya Dan lain-lain Boleh komen di bawah Oke Jadi terakhir Jangan lupa Follow semua Akun sosmed di CJM Ada di Twitter Ada di Instagram Usernamenya At CJM Official Terus semua linknya Ada di description box Di bawah Kita punya merchandise store Kamu bisa beli barang Segala macem Pokoknya Lengkap semua Ada description box Dan Ya Itu aja dari gue Untuk video ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe Now see you in the next one Bye guys Aku tak berubah Tak berubah Tak berubah Kini Kunya cinta Yang terindah Untukmu Ku tak berubah Tak berubah Yakinkan hati Cintaku Kini Cinta Yang terbaik Cinta Kini